Terima kasih telah menonton! Makanya kemarin di acara Made and Great Brand Ambassador kali ini, itu GT1 nggak bisa majar. Nah, sekarang kita akan toing ke bengkel Honda Tendean. Apa sih yang rusak di mobil GT1? Karena kemarin itu gue bawa, habis tadi benerin sunroof, habis itu ternyata AC-nya mati. Nah, AC-nya mati, nggak mau dingin, tapi ada anginnya. Dan gue cek sempat ke Honda Tendean juga, dan itu ternyata kena kompresornya. Nah, kita benerin itu ke toko AC, dan sampai bengkel AC, ternyata udah diganti kompresornya. Eh, malah mati, mesinnya nggak mau hidup. Jadi kalau di start tuh dia mati lagi, di start mati lagi, gitu guys. Ini langsung kita derek aja, mobilnya ada di belakang. Nah, ini kondisi GT1, udah beberapa hari di sini. Untung SRC-nya udah sampai yang paling tinggi, kotor banget. Ini kaca nggak bisa nutup, karena aki-nya juga soak. Wah, kasihan, ini gue udah lepasin damper. Nah, gue herannya, kenapa Civic Turbo itu nggak ada buat toing-nya. Jadi buat dimasukin toing-nya itu nggak ada. Jadi kemarin ini mobil gue tarik dari tempat AC, nah, dia dari sini nih gue sangkutin talinya. Kenapa ya? Gue sempat nanya juga, karena anak Civic emang nggak ada tempat untuk toing-nya, guys. Waduh, jadi ngerepotin kan, harus buka-buka bumper. Nggak ada, kita eksekusi aja untuk di toing. Dan nanti gue bakal lanjut lagi ke Honda Rende. Nah, ingin ditarik. Nah, ini contohnya. Nggak ada buat toing, jadi kita strap. Kita masukin ke tulang-nya. Wani, thanks banget untuk Chakil toing. Thank you. So, udah mau toing CCTV nih, guys, pagi-pagi. Sekarang jam setengah tujuh. Udah di toing aja. Ya, guys. It's time. Ini ribet-nya kalau tapi lebar. Bisa ceper. Ini salah satu ribet-nya. Jadi harus dilihat bawahnya. Dari depannya, bamper-nya. Ini juga udah lebar bamper. Kalau pakai bamper, nggak bisa di toing. Ganjil, Bang, ya? Harus cari balok lagi, karena belakangnya juga harus diganjil. Bukan hanya depan, tapi belakang juga. Jangan lupalah. cuman jarak sisanya itu cuma segini nih guys nah inilah faktor kalau mobil lebar-lebar ya ya D1 harus terpaksa di jendong ke telepon datendeam dan gue sih berharap kenanya gak banyak ya, rusaknya gak banyak ya bisa dicek dulu, kemarin juga sempat kita jemper masih gak mau makanya kita serahin ke telepon da aja biar pasti, biar aman dan gak ribet juga oke stay cender nah guys, kita udah di jalan nah ini depan gue udah ada towingnya GT1 tuh lebar ya kanannya mepet banget tuh kiri juga macet lagi lagi tuh udah pagi-pagi ini nah kalau untuk teman-teman untuk towing mobil mau direct mobil kalau bisa itu nyari waktunya yang pas jangan waktu lagi macet-macet karena udah di diliatin orang juga kesian GT1 ya kalau gue sih pesennya satu modifikasi mobil itu harus dilihat juga struktur-struktur kelistrikan nah ini salah satu penyebabnya mungkin kayaknya kelistrikan deh mobil ini karena kayaknya ada konslet sampai akhirnya bisa tekor banget nanti kita akan cek di Honda TDAan oke guys gue udah di daerah TDAan sebentar aja kita menyampe ke dealer Honda nya dan mobil GT1 di belakang tuh disitu kita udah janjian nih sama Pak Harry katanya sih udah dibilang mas apa mesuruh pagi-pagi dibukain karena kan bengkelnya bukanya jam setengah sembilanan jam sembilanan lah lebih pastinya gitu kok jam 8 kok masih siap-siap mungkin ya kan ya teman-teman silahkan komen di bawah pengalaman mobil rusak waktu di towing dong nah lu komen di bawah nah gue sendiri mungkin teman-teman bertanya-tanya tuh di belakang itu kenapa copot nah jadi mobil ini yang gue pake adalah mobil teman gue yang baru diambil pingin di standarin di restorasi sedikit-sedikit lah tapi gak full yang rusak diperbaiki nah ini salah satu mobilnya ada yang tertolong sama gue untuk gue perbaiki dikit-dikit kalau ada waktu luang gitu sambil dititip juga sama beliau ke gue sambil dipake dikontenin gitu guys ini mobil E39 tahun 97 katanya belinya di bawah harga normal dari harga pasaran dia beli mobil ini di harga Rp40.000.000 ke bawah nah merah kan tuh dalamnya sih begini yang lu dapet nih masih enak Matic masih enak kebantingan masker breaker bocor wajar nah ini gue udah nyampe nih udah nyampe kita sudah sampai di tendean nah ini tinggal masuk ke dalam lagi digeser-geser dulu mobil yang ada di dalam nih ini mobil E39 ya guys ya eminasi mati pajak warnanya sama kan dengan Ruby eh sorry GT ayo GT kamu kenapa rusak aduh ya Allah aduh ya Allah aduh ya Allah yang pertamanya gimana nih cara ini dicek apa dulu cek akinya dulu ya ada harusnya masih berapa abis itu kita baru ke langkah selanjutnya baru cek dulu harus akinya om ya ada berapa pol iya karena dia setiap di tekan Starom dia mati terus mati habis itu dipencet lagi hidup enggak mau nyala mesin enggak ada konteks sama sekali oke boleh om siap nah guys ini dicek dulu untuk kaki ada tegangannya gimana om enggak ada habis habis total tuh habis total enggak ada harus sama sekali jadi harus ganti akhi dulu nih om sempat doang ya kita coba dicas dulu oh dicas dulu dicas dulu dicas dulu dicas topo kita dibatas dulu mau masuk nyimpen enggak oh siap kita dicas dulu guys nah guys kita mau registrasi dulu untuk mobil GT1 tadi sempet dicek lu sebentar gue nge-regis dulu nih di depan gue udah ada om Sunarto yang bantuin kita lagi mengajakkan esin kita dulu karena kita ganti plat biar terdaftar di hondanya plat yang lama karena udah ganti yang baru biar dirubah sebelumnya kan AC nya enggak hidup nih nah pas AC enggak hidup itu aku bawa ke sini kita cekin atau ada kabel yang putus atau apa gitu nah dicek disini ternyata kena kompresornya nih karena kompresornya habis itu aku bilang sama bos bos bilang itu disuruh ganti kompresornya sama bengkel AC nah dari bengkel AC itu mati gitu udah ganti kompresor belum sempet nyala belum sempet nyala pas kesini kan nyala nah kamu masalahnya dari kompresor kompresor mungkin unit disini enggak ada terus dibawa ke bengkel AC nah setelah ganti malah jadi ngogok jadi ngogok kamu hidup kembali 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 ya kembali 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 sementara kilometer belum saya update ya masalah ini belum bisa kelihatan iya benar nah guys kita udah nih masih mana terima mobil dan ternyata habis dicek sama omnya banyak masalah pada saat di scan jadi banyak indikator-indikator yang muncul jadi menyebabkan adanya kayaknya konslet nih jadi kayaknya sipi kata omnya coba dilihat dulu kalau misalkan wajib diurut kabelnya di seru sesuatu jadi biar rapih dan gak ada konslet tapi gak tau dah kayaknya gue tanya langsung aja ya mati tiba-tiba gak tau kenapa om bud berarti ditinggal ya siap om bud terima kasih banyak oke lagi tinggal dulu ya tinggal dulu ya titip iya pak mari pak nah guys warnanya gelap sebentar kita ke depan nah jadi mobil Honda GT kita tuh kita tunggu kita tinggal sorry kita tinggal karena pengecekannya agak rumit ya gue tinggal aja lah biar kerjanya gak buru-buru juga biar diserut kabelnya satu katanya TCMnya kena itu adalah transmisi center modul mungkin ada kabel yang putus ada yang konslet atau ada yang kebakar nah itu belum tau pastinya tapi nanti bakal di cek dan gue sekarang balik dulu kita lihat nanti progres mobil ini gimana ketemunya kapan gue gak tau gue udah kasih nomor gue ke Honda dan ini Honda tendean baik banget ramah banget mobil langsung digarap dengan cepat langsung dikerjain malahan dikerjain dulu baru gue daftar hebat kan kalau orang kan daftar dulu nih baru dikerjain kalau ini gak langsung dikerjain dulu baru gue registrasi wah pokoknya terima kasih banyak Honda tendean sekali lagi vol pokoknya segitu dulu video gue kali ini see you nah guys sudah 2 minggu waktu yang kita berikan untuk mobil ini aduh GT kamu 2 minggu gak kita lihat dan ternyata sekarang masih ada problem walaupun udah bisa hidup ada part yang diganti ya nanti gue bakal tanya sama mekaniknya apa sih part yang diganti dan ini masih ada problem makanya sampai hari ini belum bisa dibawa keluar dan kita bakal ngejerin buat acara di Bandung acara JDM apakah bisa mobil ini ikut ke Bandung ya lihat nanti ya pokoknya besok gue bakal lanjut lagi karena nih kalau teman-teman lihat udah diterondolin tuh dalamnya dari AC setir wiring-wiringnya kita bakal kembalikan dia seperti standar dahulu AC biar ketahuan nih dimana arusnya yang ngerembet bisa ngebuat mobilnya mati dan gak bisa hidup oke kita lihat besok oke 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 guys sekarang udah hari ke wah udah masuk 2 minggu lebih si GT1 di bengkel Honda ini sekitaran seminggu seminggu kita di bengkel AC nah sudah ada perkembangan dari yang kemarin mobil sudah bisa hidup kita udah ganti ECU nya nah ECU yang lamanya kayak gini nih mana dia oh di bagasi kayaknya dah ECU yang lama ini dia ini ECU yang lama ini kita ganti ini nah ini ECU lamanya dan juga kita udah ganti ini sekalian nih ini per modul-modulan udah kita ganti juga dan sama ada suite AC itu juga udah kita ganti jadi dia ada 3 item dari ECU dan modul dan satu lagi itu sensor temperatur AC nya jadi kena di bagian depan nah sekarang kita lagi proses untuk ngerakit AirSus nya nih kabel-kabel AirSus udah kabel-kabel untuk audio udah udah dirapiin sama Om Budi dari Honda Tendean nah tinggal kabel sunroof jadi bener-bener kita buat rapih banget dan tentunya sesuai dengan jalurnya jadi gak ada jemper-jemperan gitu guys nah ini kotor nanti kita bakal cuci mobil lagi kita bakal detailing sebelum berangkat ke Bandung nah satu kita masih ada sedikit PR sunroofnya ini gak mau ngeklik ke dalam jadi kita juga bakal bawa ke tempat Om Mawan lagi untuk dipresisiin mungkin kayaknya ada sampah atau apa yang nyangkut gitu karena udah gak mau nutup ngangkut jadi kita akan bawa lagi ke sana oke stay tune terus nanti gue kasih lihat mobil ini hidup dan kita akan masang bumper tuh karbonnya juga udah kita perbaiki yang kemarin di grill keriting udah bagus udah molos oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih